Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Hai hai Halo guys kembali lagi bersama gue Peace di channel youtube PeaceYT guys Oke guys di video kali ini kita bakal lanjut Mencari item-item gratis lagi Di Roblox guys Nah buat kalian yang enggap mau Item-item gratis Kalian jangan lupa Di subscribe dulu ya guys ya Kalau kalian gak subscribe Parah sih Gue udah ngasih banyak banget item gratis Guys di video-video sebelumnya Dan buat kalian yang belum nonton video-video sebelumnya Gue udah ngasih banyak banget item gratis guys Ayo jadi kalian jangan lupa tonton juga itu Video-video sebelumnya ya Oke Kalau Kalian udah subscribe Kalau belum jangan lupa subscribe dulu Kalau udah kita bakal langsung aja Masuk ke videonya Gimana cara kita dapetin item gratis di video kali ini guys Nah oke langsung aja Kita bakal langsung cari map pertama Kalian cari nama mapnya itu Tennis Court guys Nah kalian cari tennis court Nah bakal muncul map yang ini Yang nomor 2 ini Yang S4 juara penarikan Developernya itu Yusta ya Kalau udah kalian ketemu sama mapnya Kita bakal langsung aja Masuk ke dalam game-nya ya guys ya Let's go Nah sekarang kita udah masuk ke dalam game-nya nih guys Nah jadi by the way disini Gue bakal kasih tau dulu Disini kita bisa mendapatkan 2 item limited gratis guys Nah disini kalian bisa lihat Ini item pertama Dan ini ada item kedua yang bisa kalian claim guys Play 2 ini stoknya terbatas ya guys Ya kalau nggak salah Kemarin gue liat itu stoknya masih ada 10 ribuan Kalian kalau mau ambil Kalian bisa ambil ke busi stoknya habis ya Jadi itemnya itu ada ini Kayak lobster Terus ada juga kayak takut ini Tapi gue belum ambil yang takut ini Kalau yang lobster ini gue udah ambil Kalian lihat ini udah centang Gue udah ambil Nah jadi karena gue udah ambil disini Gue bakal kasih tau gimana cara dapetinnya guys Gue bakal kasih tau cara dapetin yang pertama ini dulu Cara dapetin item limited lobster tadi itu Caranya gampang Kalian tinggal Kalahkan si Coco Kart sebanyak 5 kali Kalian main disini guys Main disini di Coco Kart Nah kayak orang ini Kalian main lawan si NPC-nya itu Nah jadi kalian harus menangin sebanyak 5 kali Oke Kalau kalian udah menangin sebanyak 5 kali Ada satu misi lagi yang harus kalian selesai Kalian yaitu kalian harus bermain di mini dotball Nah jadi di dotball ini kalian harus Mendapatkan sebanyak minimal 50 poin guys Sebanyak 50 poin untuk bisa dapetin UGC-nya Nah jadi pertama kalian harus kalahin si Coco Kart dulu Yang dimain disitu Terus kedua kalian Main di minigame ini dotball Kalian kumpulin sebanyak 50 poin Nah jadi kalau kalian udah nyelesaikan kedua Emisi tersebut Kalian tinggal balik lagi ke tempat awal tadi Ketempat spawn Kalian tinggal claim UGC-nya guys Kalian tinggal pergi ke sini Terus kalian bakal ada klik claim guys Kayak gini disini ya Contohnya kayak gini Nah bakal muncul claim kayak gini Karena gue Nah karena gue udah ambil Jadi disini udah gak ada lagi tombol claim-nya guys ya Oke sekarang gue bakal Kasih tau cara dapetin item yang kedua ini guys Tapi by the way disini gue belum dapetin Karena misinya itu lumayan susah ya Yang di bagian situ Lumayan susah Jadi gue kasih tau disini kalian bisa baca Selesaikan perburuan skor 100 dalam blok dinding Nah maksudnya kalian harus disuruhin Kalian disuruh mendapatkan 100 poin Dari minigame dinding gitu guys Nah minigame permainan mini dinding Nah yang ini yang balok-balok warna itu Nah kalian main disini Kalian harus mencapai 100 poin guys Kalau ini gue kemarin udah sempet Selesaikan satu jaman Gue gak selesai-selesai Menurut gue susah banget guys Tapi kalau kalian mau coba Kalian bisa coba guys Terus kalau udah kalian nyesain Dapetin poin 100 poin disini Kalian cari 6 bola yang tersebar di map ini guys Yang logo kanan ini Kayak bola-bola gitu Kalian cari Misalkan bentar By the way Bolanya itu Beda-beda ya tempatnya ya Kadang berubah-ubah tuh Nah contohnya tuh kayak gitu tuh Kita bakal kesitu dulu Nah ini dia Bolanya tuh kayak gini guys Nah kalian cari bola yang kayak gini Sebanyak 6 bola guys Ada 6 bola yang tersebar di map ini Kalian tinggal cari Kalian ambil Nah kalau kalian udah Ngumpulin ke 6 bola Dan juga udah nyelesain Main di mini dinding ini tadi Blok dinding Ngumpulin sebanyak 100 poin Kalian tinggal Balik lagi guys Ke Tempat awal Ke tempat spawn Nah di bagian sini Kalian tinggal klik claim Jadi karena disini gue belum selesain Jadi gue gak bisa claim guys Oke gue bakal tunjukin dulu Itemnya yang item ini Di inventory robo kita Kita masuk dulu ke dalam inventory robo kita Oke untuk itemnya Kita cari di aksesoris Di bagian bahu Nah ini dia Lobster ini guys Kalian lihat Untuk tampilannya itu Seperti ini guys Nah ini dia tampilannya tuh Dia kayak aksesoris di bahu Kayak pet gitu Tampilannya seperti ini guys Ini juga keren Lucu By the way ini masih Ada stock terbatas ya Kalau kalian yang mau ambil Kalian cepet ambil Ke buru stocknya habis ya guys ya Dan buat item satunya tadi Gue gak ambil ya Belum selesain misinya Jadi kalau kalian mau coba Selesain yang buat Item logisi yang satunya tadi Yang raket tenis tadi Kalian bisa coba Oke Kayaknya bakal kita bakal langsung aja Ke map selanjutnya ya guys ya Let's go Oke tapi sebelum lanjut Sebelum gue kasih tau Nama mapnya Gue bakal kasih tau dulu Itemnya Jadi kita bakal dapetin Aksesoris bagian bahu Eh Aksesoris bagian belakang guys Eh bukan Aksesoris Iya ya Aksesoris bagian belakang Nah ini dia Gue bakal kasih tau Gimana cara dapetin Coconut ini gitu Apa ini ya Bilangnya Kayak Bukan rompi Apa sih namanya Ya pokoknya kayak gini Gue lupa namanya guys Jadi Gue bakal kasih tau Gimana cara dapetin Item ini By the way Ini juga item limited Juga ya guys ya Dan bakal langsung aja Kita bakal Ke mapnya Kalian cari map Namanya itu Coco Coconut Kalian cari aja Coconut Dia bakal muncul Nah ini dia Kalian cari aja Coconut Dia bakal muncul Ini dia Vita Coco Pond Kelapa Nah Developernya itu Si Vita Coco Kalau kalian udah ketemu Mapnya Kita bakal langsung aja Masuk ke dalam Ingame Nah oke Sekarang kita udah Masuk ke dalam Ingame Nya nih guys Kalau kalian masuk Ke dalam Gamenya Kalian bakal muncul Ucapan selamat datang Seperti ini Kita bisa langsung Close aja Kita close Nah disini Gimana cara dapetin Item gratis Coconut Tadi guys Nah disini Gue bakal kasih tau aja Soalnya gue udah dapetin Itemnya kan ya Jadi disini Gue bakal kasih tau aja Gimana cara dapetin Ya guys Btw disini Gue masih belum render Semua Sorry banget ya Ini icon Logo-logonya Belum muncul Nah disini Gue bakal kasih tau Gimana cara dapetin Cara dapetnya itu Kalian harus Menanam pohon kelapa Sebanyak 5 Pohon kelapa Dan gimana Cara Nanam Pohon kelapanya Disini gue kasih tau Pertama Kalian butuh Bibit Nah cara dapetin Bibit Kalian bisa Main mini game Yang ada di game Disini guys Nah contohnya Bibit itu yang ini ya Yang nomor 3 ini Yang 17 Sekarang gue punya 17 bibit Itu hasil gue kemarin Nanam Kemarin dapetin itemnya Nah gue saranin disini Kalian kumpulin Sebanyak Kayaknya 100 bibit 100 bibit Apa 110 gitu Buat nanam 5 pohon gitu guys Butuh seratusan bibit Nah jadi gue saranin Kalian buat Nanam Nanam lagi apa Ngumpulin 100 bibit Nah kita bakal Gue bakal kasih tau dulu Gimana cara Ngumpulin Mumpulin Bibitnya Sini kalian klik Map Kalian zoom Nah Kalau udah kalian zoom Disini bakal muncul Kayak tempat-tempat ini Kalian bisa teleport Nah kita bisa teleportin Kita klik aja Nah disini ini Mini gamenya Kita bisa dapetin Bibit-bibit dari sini Guys Dari sini Disini ada banyak Kita bisa dapetin dari sini Bisa juga dari yang disini Main poly Terus ada juga yang ini Lempar botol Kalian klik yang disini Nah kalian bisa Dapetin bibit dari lempar botol Ataupun dari parkur guys Nah Jadi gue saranin Kalau kalian mengumpulin bibit Kalian bisa main di parkur ini Atau enggak Main lempar botol ini Soalnya lebih cepat Dan lebih worth it aja gitu Ini gue bakal secontoh Misalnya kita bakal main di parkur Kita tinggal selesain parkurnya Nanti kita bakal dapet bibit guys Parkurnya juga gampang Pendek Nah kita udah selesai Kita bakal langsung dapet bibit Nah disini gue dapet 5 bibit guys Dalam sekali Selesain parkur ini Gampang banget kan Nah kalau udah Kalian nah Kalau kalian udah ngumpulin Sebanyak 100 bibit Sekarang kalian tinggal tanam guys Kalian tinggal tanam Disini gue bakal Kasih tau cara tanamnya Kalau kalian udah ngumpulin 100 bibit Kalian pergi ke daerah sini Belak Ke bagian samping pondok ini Bakal kayak ada jalur Nah disini ada jalur Kita pergi ke bagian sini guys Nah ini dia Tempat Belokasi kita menanam pohonnya guys Jadi Disini kalian Kalau udah ada disini Kita klik aja claim ini Klik kita claim ini dulu Apa Claim Tanah buat Menanam Kalau udah bakal muncul kayak gini guys Nah kalian tinggal klik aja Nah klik ini bakal nanam Kita klik dulu semua Klik lagi Nah by the way Disini dalam satu tanah ini Kita cuma bisa nanam Tiga ya guys ya Dan sedangkan kita butuh Menanam lima Jadi kalian harus selesai Selesai Sampai panen dulu Tiga ini Nanti kalian tinggal tanam dua lagi ya Sekarang disini by the way Butuh air ya Kita butuh air Kalian tinggal klik aja Kita air ini Kita klik Yang tombol airnya Disini bakal ngisi Nah tuh Bakal ngisi air Oke Nah terus tinggal kita kasih bibit lagi guys Bibitnya tinggal kita klik bagian bibit Kita pilih dulu bibit ini Terus kita klik dis Nah ini bakal langsung ketanam By the way Kita nanamnya butuh waktu lama juga ya Kalian sabar aja Nah kalau udah ketanam Kalian jangan lupa Isi air kalian ya Ini air kita kosong Kalian isi airnya di bagian sini Nah di bagian sini Nah ya si air kita udah ke-refile Sudah kisi lagi Kalian tinggal tunggu ya guys ya Tunggu Ini sampai selesai Bakal kita disuruh Ngasih bibit lagi Terus kita siram lagi Sampai dia gede Sampai kita panen Kalian udah panen tiga ini Kalian tinggal tanam dua lagi Soalnya kita Butuh sebanyak Menanam pohon Sebanyak lima pohon guys Nah kalau kalian udah Panen kelima pohon Kalian bakal langsung muncul Pop up Seperti pop up beli gitu ya Seperti pop up beli Tapi tenang itu Pop up beli 0 robak Kalian tinggal klik aja Beli Kalian bakal langsung dapet Item limited nya guys Oke Kayaknya kalian udah ngerti Kalau kalian udah ngerti Kita bakal langsung lanjut Ke next item ya guys ya Dan berdua Kalau buat kalian yang bingung Kalian butuh ada yang mau ditanyakan Kalian bisa komen di bawah aja ya guys ya Oke kita bakal langsung lanjut Ke next item ya Let's go Oke next item Kita cari map namanya AO Adventure Nah kita cari AO Adventure Yang petualangan AO ini Kita klik aja Map pertama Petualangan AO ESPN Superset Showdown Live Yang developernya itu Australian Oven Kalau kalian udah ketemu Map nya Kita bakal langsung aja Masuk ke dalam map nya Gis ya Nah sekarang kita udah masuk ke dalam game nya Gimana cara dapet item di map ini Kalian pertama kita bakal langsung Pergi ke ujung sana dulu guys Ada mendingan disini Gue mau ngasih tau dulu disini Sebenernya kita ada Apa Ada UGC limited juga Ini kalian bisa claim Tapi sayangnya Ini udah out of stock guys Yang artinya kita udah Apa Yang artinya udah habis stock Sudah gak bisa lagi Jadi ini percuma Kalian gak usah selesain yang ini Itu udah habis stock nya Kita bakal ambil UGC yang sebelah sana Kita pergi ke ujung Nah di bagian ujung ini Kalian klik ini guys Klik interaksi Buat informasi UGC Nah buat dapetin UGC nya itu Kalian harus menyesuaikan Empat misi ini guys Yang pertama ada Mainkan mini game Hujan bola tenis Dunlop Terus kedua ada Memenangkan tempat pertama Atau kedua Lima kali lebih banyak Di mini game Hujan bola tenis Nah jadi Gue berkasih tau Gimana cara selesainnya Kita berkasih satu persatu ya Dibuat cara selesainnya itu Kita main yang disini guys Nah bentar Kita tunggu orang ini Dan B2 buat main disini Kita perlu dua orang ya Buat main Nah disini orang ini Nah pas banget Kita bakal main sama dia Nah Buat cara selesainnya itu Kita main di mini game yang ini ya Yang kayak ngumpulin bola Jadi misi ini tadi Ada ngumpulin sebanyak 50 bola Terus menangkan Menang atau kalah Pokoknya selesain Sebanyak 5 kali Oke Langsung mulai Nah kita bakal kumpulin Bola-bola ini ya Caranya gampang banget Kita kumpulin bola-bola ini Terus kita bawa ke Ember kita tuh Kita balik lagi Ambil lagi Kita harus cepet-cepetan ya Tapi gak masalah sih Mau menang mau kalah Gak apa-apa sebenarnya guys Tapi kita harus ngumpulin Sebanyak 50 bola Tadi ada misinya guys Kumpulin sebanyak 50 bola Kayaknya kita bakal main Sebanyak 3 atau 4 kali Gitu Oke sekarang kita berhasil Menyelesaikan Yang pertama Kita berhasil ngumpulin Berapa bola tadi Nah disini kita bakal cek dulu Apa udah selesai Apa belum Nah kita udah menyelesaikan yang pertama Cuma kita bakal langsung lanjut yang kedua Kita menangkan sebanyak 4 kali lagi guys Kita ajak dia Kita bakal menangin sebanyak 4 kali lagi Dan ngumpulin sebanyak 23 bola lagi guys Let's go Oke kita udah berhasil menang lagi Oke kita udah berhasil menang lagi Ke game kedua Tapi seharusnya menang kalahnya itu gak ngaruh guys Mungkin kita menyelesaikan misinya Nah kita udah misalkan yang ngumpulin Tidak nol Apa 50 bola Sekarang kita tinggal menyelesaikan satu lagi Bermain tiga kali lagi guys Kita bakal main tiga kali lagi A few moments later Oke Kita udah berhasil menelesaikan 5 game Dan kita udah bisa ambil UGC nya G3 klik Ini kita bakal cek Nah Mainkan minigame Nah disini bakal langsung muncul pop up Kamu ingin membeli Dot Dunlop bucket hard guys Senilai 0 roba Kita langsung aja claim beli Kita udah mendapatkan Limited item Dunlop bucket Dari AO Adventure guys Caranya gampang banget Disini tiga misi gue udah selesai semua Mainkan minigame Terus menangkan Sebanyak 5 kali Terus kumpulkan sebanyak 50 bola Gampang banget Kita tinggal main 5 kali Kita udah mendapetin itemnya guys Gak sampe Gak sampe Setengah jam Gak sampe Kita udah berhasil mendapatkan item Limited nya Dan sekarang kita bakal langsung coba aja Cek ke dalam inventory roblox kita ya Langsung aja kita cek Di bagian kostumisasi Di bagian aksesoris Aksesoris kepala Ini dia Kita dapet Semacam apa ini guys Ember Yang berisi Bola tenis Ini dia Tampilannya itu kurang lebih seperti ini Dan ini B2L limited ya guys ya Oke Kalau udah Kita bakal langsung aja Masuk ke dalam game selanjutnya guys Let's go Oke next Map selanjutnya Kita cari nama mapnya Chess Hero Simulator Chess Hero Simulator Bakal muncul map yang pertama ini 13 UGC gratis Simulator Pahlawan Peti guys Revolupernya Si Apprently Games Kalau kalian udah ketemuan sama gamenya Kita bakal langsung aja Masuk ke dalam gamenya ya Let's go Nah sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya Oke disini gue kasih tau dulu Disini kita bisa dapetin Banyak banget UGC guys Disini ada total berapa Kira-kira 13an ya kayaknya Seperti nama mapnya tadi Di thumbnail icon mapnya tadi Ada 13 UGC gratis Dan ini update Tiap ini guys Biasanya tiap minggu Tiap bulan biasanya Dia update terus UGC UGC terbaru Kalau ada UGC yang stoknya habis Dia bakal update UGC terbaru lagi guys Nah disini kali ada beberapa UGC yang bisa kalian claim Dari mulai pedang Terus ada kayak sabit Terus ada topeng Ada pet di bahu kayak gini Ada topeng, pedang, kapak Kayak gini guys Nah jadi gimana cara dapetin Kalian harus ngumpulin token UGC ini guys Nah token UGC ini Badi kita bisa ngumpulin token UGC Sebanyak 125 perharinya Jadi kalian udah Kalau udah mendapatkan 125 token UGC Jadi dari hari ini Kalian harus ngumpulin lagi besok Dan gimana cara dapetin Dan cara ngumpulin tokennya Disini kalian gampang banget Kalian tinggal nge-gacha chest aja guys Kalian klik chest yang di bagian bawah ini Yang dapet peti Nah disini gue punya 12 ribu ya Seperti kita tinggal klik buka-buka aja guys Kita klik-klik buka aja Dan jangan lupa kalian upgrade-upgradein terus Peralatan kalian buat ngelawan Duneon Buat ngumpulin chestnya lagi Ini kalau sekiranya kalian buka Terus tingkatan kekuatannya itu menurun Kalian jual aja Tapi kalau tingkatannya naik Kalian pake Kalian klik lengkapi Ini kita gacha-gacha Kalian berdui Kalau kalian udah lumayan lama main Kalian bisa Buka otomatis Biar kalian gak capek Ngetik Gak capek Ngeklik-ngeklik terus guys Kita langsung klik aja mulai sini Dia bakal membuka otomatis Kalian tinggal tunggu aja Kalian tinggal klik-klikin aja Kalau itemnya Menurun Kalian tinggal jual Kalau itemnya naik Kalian tinggal lengkapi guys Disini Gue bakal Jual-jual terus aja Sampai kita dapet token UGC nya Nah jadi kalau kalian buka-bukain chest terus Kalian bakal dapet Token UGC G1 persatu Nah kalau sekalian kumpulin aja Sampai 125 Kalau udah sebanyak 125 Kalian tuh Gacha lagi besok ya Dan disini gue bakal kasih tau Gimana cara Kalau kalian Kehabisan chest Kalian Ngumpulin chest itu Kalian tinggal masuk ke Duneon ini Kalian lebih gampangnya Kita Di pertempuran otomatis Kita langsung klik aja Disini bakal langsung Bertempur otomatis guys Ini bakal langsung Ngetempur sendiri Gak perlu kita Saat mainin Kita tinggal Tinggal HVFK Buat ngumpulin chest Nah kalian lihat disini Chestnya bakal nambah Tekstnya Ne Terima kasih.